Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Hari ini 5 Juni, sebagian aparatur sipil negara mulai kembali masuk kantor dengan konsep pola tatanan hidup paru atau new normal. Sejumlah protokol kesehatan wajib dijalankan para ASN agar tetap sehat namun produktif melayani masyarakat. Sejumlah sanksi juga disiapkan pemerintah pusat jika terbukti ada penyalahgunaan dan pelanggaran protokol new normal oleh ASN. Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Cahaya Kumolo, selamat malam Pak Cahaya. Selamat malam Mbak. Ya Pak Cahaya langsung saja, hari ini itu adalah hari pertama sebagian ASN kembali berkantor. Tadi kita sudah lihat liputannya di beberapa kantor kementerian yang memasuki pola new normal. Evaluasinya dari Kemenpan RB pada pelaksanaan hari pertama ASN masuk kerja seperti apa Pak? Yang pertama sudah satu minggu yang lalu kami mengirimkan surat edaran Kementerian Pan-RB kepada seluruh sekjen, sesama, sesmen, dan kepada semua daerah. Bagi daerah yang mulai tanggal 5 Juni mengendorkan atau istilah di DKI dengan transisi PSBB ini untuk mengikuti tatanan kehidupan baru. Jadi arahan Bapak Presiden tetap ASN harus bekerja secara maksimal, tetapi ada perubahan tatanan normal baru itu yang harus diterapkan, bisa menggunakan masker. Karena di DKI itu transisi maka seluruh pemerintah lembaga perkantorannya itu safety-fafety. Yang 50% di kantor, 50% kerja di rumah. Termasuk harus pakai masker, juga kita persiapkan jarak tempat duduk, ruang kerja, meja kerja minimal ada jarak 1-2 meter. Kemudian pertemuan-pertemuan juga menggunakan jarak jarak. Kemudian harus ada cuci tangan, hand sanitizer yang baik. Termasuk memberikan kesempatan kepada pimpinan kementerian lembaga bagi pegawai yang usianya 50 ke atas, yang kemungkinan punya riwayat kesehatan lain-lain, lebih baik untuk bekerja di kantor. Saya kira itu sudah betul, kita sampaikan. Evaluasinya di lapangan hari ini apakah sudah berjalan sesuai Pak protokol kesehatannya? Apakah para ASN tersebut bisa mengikuti protokol yang sudah dikeluarkan berdasarkan surat edaran dari Kemenpan RB Pak? Di kantor kami ada tim, sudah terus memonitor yang pada prinsipnya tidak menjadi kendala. Karena kita ingin kerja, tetap produktif, melayani masyarakat, tetapi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan ASN yang bekerja, itu juga harus kita perhatikan dengan baik. Jadi disiplin tetap kita tegaskan. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa menyamakan dengan keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Bogor, Depok, Bekasi yang sudah memutuskan untuk PSBB ini diperpanjang dengan masa transisi satu bulan. Artinya semua ASN di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Bodebek itu akan menyelaraskan dengan keputusan Pemprov. Setelah itu akan kembali normal atau tetap 50-50 atau seperti apa Pak? Ya kami mengikuti bagaimana apakah ada PSBB sudah diberhentikan atau belum, atau dikendorkan, atau istilah untuk DKI adalah transisi. Nah kalau transisi ya tadi, separuh-separuh kerja. Separuh di kantor, separuh di rumah, yang penting ada jaga jarak di tempat kerja. Sebegitu daerah itu mengembalikan pada posisi PSBB, mencermati gelakar perkembangan masyarakat kesehatan, ya sifatnya surat edaran kami itu adalah fleksibel. Jadi ASN harus fleksibel, ASN harus disiplin, ASN harus masuk kerja, tidak ada istilah libur apakah itu kerja di kantor atau kerja di rumah. Dan itu diawasi dengan sangsi-sangsi yang ada. Oke, Pak artinya di luar Pemprov DKI dan juga Bodebek, semua ASN harus kembali bekerja normal begitu ya Pak ya? Ya tidak, tergantung di daerahnya. Misalnya Surabaya, Surabaya masih PSBB ya. Saya kira ASN-nya harus kerja di rumah, kecuali ada piket, kecuali ada instansi yang melayani masyarakat seperti rumah sakit, seperti mungkin kantor polisi, saya kira ada waktunya. Oke, Pak Cahyo tadi Anda sempat mention bahwa khusus untuk ASN, berusia 50 tahun ke atas itu ada pengecualian ataupun kebijakan khusus untuk mereka yang rentan terpapar COVID-19. Bagaimana kemudian memastikan para ASN yang berusia 50 tahun ke atas ini tetap produktif Pak dan sementara mereka harus work from home begitu Pak? Ya dalam catatan usia pensiun kan sampai 60. Banyak pegawai yang 50-60. Tapi juga kita termati, mentermati surat edaran gugus tugas termasuk kementer, bahwa yang rentan itu kalau ada usia 50 ke atas yang punya riwayat penyakit, masalah diabetes, masalah-masalah hipertensi lah. Itu saya kira harus terbuka, harus spare, di mana pimpinan lembaga instansi dan pemerintah daerah harus membagi tugas, memberikan kesempatan mereka tetap kerja tetapi tidak di rumah. Itu untuk menjaga supaya protokol kesehatan itu berjalan dengan baik, tapi juga pekerjaannya itu lancat dalam langkah melayani masyarakat. Oke, Pak. Tapi kita kalau melihat berkaca 2 bulan kemarin, banyak yang menilai mekanisme work from home atau WFH bagi ASN itu ternyata tidak begitu efektif dan kerap disalahgunakan. Lalu bagaimana kemudian menjaga produktivitas ASN pada masa transisi ini, terutama yang usianya kemudian di bawah 50 tahun ke bawah begitu, Pak, yang tidak punya penyakit komorbid atau penyerta, seperti yang tadi Bapak sebutkan? Ya, dari 2-3 bulan kemarin yang lebih banyak ASN itu bekerja di rumah, tapi contoh di Kementerian Kamping, ya kami monitor masing-masing pimpinan baik di eselon 2-nya, lewat tesmenya, lewat debutinya, itu terus mengontrol, membagi tugas pekerjaan. Sehingga secara prinsip tugas-tugas administrasi, tugas-tugas layanan masyarakat, tugas-tugas perizinan, kemudian itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah, saya kira semua Kementerian Lembaga punya protap masing-masing, punya perencanaan program masing-masing, walaupun kerja di rumah, tetapi tidak mengganggu apa yang sudah menjadi target. Kecuali memang anggaranya dipangkat. Misal beberapa sekolah kedinasan yang terpaksa tidak mungkin diadakan di tahun ini. Tidak ada kira itu bisa dipahami. Yang mungkin harus melakukan evaluasi ke daerah, makanya dialihkan lewat online, gitu saja saya kira. Jadi kita luas, kita fleksibel, akhirnya itu saja. Oke, luas dan juga fleksibel, tapi selama evaluasi kemarin, pemerintah mengakui tidak sih, Kemenpan RB mengakui tidak sih, bahwa memang ada penurunan produktivitas begitu Pak, karena memang sulit. Bukan hanya bagi ASN saja, bagi kami-kami yang bekerja di sektor swasta pun juga agak sulit kalau untuk UEFA lebih produktif dibandingkan pada hari-hari biasa, begitu Pak. Ya mungkin di kementerian itu kan berbeda. Kalau ada kementerian yang staffnya itu hanya 400-500, ada yang hanya 200, ada yang mencapai 7.000. Nah, saya kira itu masing-masing PPK-nya, pimpinannya, kepala daerahnya, sudah membagi tugas dengan baik. Tapi secara prinsip ya, secara prinsip itu pelaksanaan tugas kedinasan di kantor, yang piket ya, atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah, itu secara prinsip itu tidak ada masalah. Ini adalah penyesuaian. Maka Bapak Besiden mengarahkan bahwa ASN itu harus dipersiapkan ke depan untuk bekerja lebih produktif, tetapi juga mengikuti protokol kesehatan. Dan seperti adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga ke depan, seluruh ASN yang kerja harus menggunakan masker. Caga jarak. Kemudian atara-atara di lapangan, atara-atara di kantor, atau di aula juga dikurangi jumlahnya. Kemudian mengurangi kunjungan-kunjungan kerja ke daerah. Rapat-rapat bisa diadakan piasum dan bari. Pak, tapi di masa transisi ini, terutama untuk yang ASN di Pemprov DKI, kemudian di Bodebek, apakah Kemenpan RB bisa memastikan, menjamin bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu dilakukan oleh para ASN ini, Pak? Di kantor kami ada pengawasan yang namanya SPBE. Jadi SPBE itu adalah fungsi-fungsi yang bagaimana ada respon dari masyarakat dan kita tampung. Sejauh ini komplain masyarakat memang tidak. Hanya menginginkan yang ada jam kerja, yang biasanya itu sampai jam 4, kemudian jam 12, tidak bisa dipertanjang lagi. Supaya masyarakat mengurus SIM, mengurus TKTP, atau ke rumah sakit, atau ke imigrasi, atau ke pajak, ya kita itu akan bisa difungsikan. Saya yakin ini kan bertahap. Bisa seluruhnya harus total berbalik. Nah, apalagi ini suasana baru. Suasana baru bisa dipahami, ya sama dengan di media. Buat berita kan karena tidak harus kembali lari ke redaksi lagi. Bisa lewat smartphone. Oke, Pak ini adalah pola baru, suasana baru, tidak bisa langsung berubah, tapi dengan adanya pola tatanan baru ini, pola new normal, ASN yang dulunya konservatif, apakah kemudian harus berubah menjadi lebih kreatif begitu, Pak? Dan inovatif mengikuti perkembangan? Benar, karena masing-masing kementerian lembaga, saya kira untuk menuju tatanan kehidupan baru, untuk bekerja ini, memang harus ada dukungan sumber daya manusia. Dukungan infrastruktur, menyesuaikan dengan sarana yang ada, kemudian menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi sesuai dengan perdoman-perdoman yang ada. Ini kan sesuatu yang baru. Tidak semua, ASN kita dari 4,2 juta, mohon maaf, yang 1,6 juta itu tenaga administrasi. Nah, saya kira ada pemilaan tugas-tugas yang ada. Tetapi secara prinsip, bahwa dengan adanya COVID ini, sistem kerja dalam tatanan normal baru, yang harus produktif, bagaimana yang diinginkan Bapak Residen, bahwa tetap memperhatikan pelayanan publik, harus bisa berjalan secara efektif. Salah satunya tadi, menyederhanakan proses bisnis, kemudian SOP, layanan, memanfaatkan teknologi dan informasi, komunikasi secara online. Saya kira BKI juga cukup bagus semua. Tingkat pendapatan, dan tingkat penguasaan teknologi. Saya kira beberapa kotak besar. Artinya harus ada terobosan-terobosan, yang terus dikembangkan oleh para ASN ya Pak ya, di pola tatanan hidup baru ini ya? Oh ya, harus inovatif, harus mampu menciptakan aplikasi-aplikasi baru. Oke, tadi Bapak sempat mention, bahwa harus ada penyederhanaan, meeting-meeting, artinya apakah kemudian, dalam masa transisi ini, menuju ke pola tatanan hidup baru, ASN belum boleh Pak, untuk berdinas keluar kota? Sepanjang daerah yang dituju itu, tidak PSBB. Zonanya tidak zona merah. Saya kira nggak ada masalah. Tetap ada surat tugas. Urgensinya apa? Kalau memang harus kunjungan ke daerah, tentunya harus dilihat. Kalau saya harus sekarang, harus ke Surabaya. Nah, Surabaya sejak PSBB kan nggak mungkin. Tapi kalau daerah yang aman, nggak ada masalah saya kira. aman dan ada transportasinya, kita ikuti protokol kesehatannya, saya kira itu yang bisa kita, 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 kita sedangkan. Oke, artinya ada indikator-indikator, seperti kepentingan mendesak, dan apakah daerah tersebut, masuk menjadi zona merah, ataupun sudah menjadi zona hijau, itu, melihat daerahnya. Dari daerahnya, ya. Dari daerah yang dikunjungi. Iya, oke. Jadi, jadi tidak harus. Iya. Pak Cahyo, pertanyaan terakhir, apakah kemudian ada sanksi, yang akan dijatuhkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini, Kemenpan RB, kepada para ASN, yang melanggar protokol kesehatan, dan menyalahgunakan, masa transisi ini, Pak, menuju pola tatanan hidup baru. Karena itu yang dikhawatirkan. Iya, saya kira, kuncinya pada laporan masyarakat. Oke. Masing-masing kementerian lembaga, ada PPK-nya, yang mengawasi. Kalau ada target tugas, dikerjakan di rumah, nggak selesai, ya, saya kira, diberikan sanksi. Sama, kami juga meminta, bahwa ASN tidak mudik. Tapi kalau ada ASN yang nekat mudik, saya sendiri memperkenalkan keluarganya, tentunya ada sanksi disipin, yang sudah diatur di dalam aturan, dan di dalam undang-undang. Oke. Itu bisa dipotong punjangan kinerjanya, bisa mungkin bisa turun pangkat. Saya kira, ada sanksi-sanksi disipin. Tapi kuncinya, ada laporan masyarakat, ada laporan dari PPK, masing-masing bahwa ada ASN yang tidak mengikuti PROTAP atau SOP yang ada. Oke. Tapi so far, sejauh ini tidak ada ASN yang bandel untuk tetap mudik, ya, Pak, ya? Dari data Kemenpan Airby, semuanya nurut tidak mudik, begitu, ya, Pak? Kami lagi menunggu laporan. Memang sampai sekarang ini belum masuk semua. Tapi kalau sampai ada ASN yang tidak tegak lurus mengikuti arahan presiden, ya, pasti akan ada sanksinya. Kami ingin seperti kepolisian, ada maklumat Pak Kapolri, agar panglima TNI juga tegak, kepolisian, TNI, ASN, termasuk pegawai BUMN, juga harus tegak lurus mengikuti aturan-aturan yang ada, mengikuti protokol, kesehatan yang ada, mengikuti SOP, maupun tugas-tugas yang harus lebih berproduktif. Karena kuncinya, Pak Presiden mengingatkan, dalam situasi yang sulit kematian ini, ASN harus memberikan pelayanan yang maksimal. Oke. Berbaik kepada masyarakat dengan menggunakan protokol kesehatan. Oke. Itu kuncinya. Menurut pemerintah dan juga menurut Presiden, bahwa kuncinya, ASN harus tetap memberikan pelayanan yang produktif, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semoga ini didengar oleh seluruh ASN di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Cahayokumola, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Terima kasih.